Nah, hari ini kita jalan-jalan untuk ngecek program pohon pikus ya, Mas Nge? Iya, pohon pikus. Ini programnya Mas Nanang ini? Punya Pak Kadek Simon. Oh, Pak Kadek Simon ya? Pak Kadek Simon. Tapi kan Mas Nanang yang rawat? Iya, saya yang rawat. Ini pohon pikusnya banyak ya? Bidah. Ini Pak Kadek Simon, Pak Agus, Pak Putut, Pak Rudi campur. Campur ya? Campur. Banyakan apa, Mas? Ibrik atau? Ibrik ada. Banyakan ibrik disini. Tapi koda popaya, Mas. Wah, itu kalau buat makan anak kadang kalau sore. BPPI! Jaya! BPPI! Hebat! BPPI! Maju! Nah, ini teman-teman, jadi yang hari ini kita jalan-jalan lihat programan seperti apa kondisinya, terutama jarak-jaraknya juga. Iya. Nah, tentunya mungkin buat inspirasi buat teman-teman seluruh Indonesia nih, yang belum paham tentang programan. Nah, kalau disini programannya nggak tahu nih targetnya berapa tahun ini. Wah, targetnya nggak ada tahun. Nggak ada target, Mas. Nggak ada target. Nah, ini jaraknya berapa meter, Mas? Ini jaraknya 1 meter lebih. 1 meter 30-an. Dari pipir. Dari pipir. Pipir gron-gronan sampai pipir 1 meter. Tapi kalau dari ini, 2 meteran. Oh, 2 meteran. Pohon ke pohon 2 meter. Oh, gitu ya. Biar nggak mepet banget, ya? Biar nggak mepet, ya kita tinggal lihat besarnya pohon juga, Pak, deh. Oh, kalau besar jauhin. Jauhin. Karena kan bentangan cabang nanti jangan capet. Untuk media, apa aja pakai di sini, Mas? Ini pakai pasir kali sama sekem aja kalau untuk pertama. Sekem mentah? Tapi kalau udah sekem mentah. Kalau udah jalan tinggal pakai pupuk kimia atau organik, terserah. Tinggal pilih ya. Nah, programnya seperti ini, Taman. Iya. Nih, Pak, bahan-bahan seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini nanti kita potong. Ini tanam lagi, atasnya jadi. Oh, jadi lagi. Jadi lagi. Ya, ada lagi, potong lagi, jadi lagi. Tidak nggak ada beli lagi. Berarti itu nama akar, ya? Akar. Berarti itu buatis, ya, Mas, ya? Iya. Ini hasil budidaya juga, bukan dong, kali. Oh, nggak kebuang. Nggak kebuang. Nggak ada yang kebuang di sini. Harus tanam semua, terus. Yuk, jangan jalan-jalan lihat. Berarti kalau nggak mesti harus pasir malang, dong? Nggak harus. Untuk program, ya? Kalau pasir malang di sini kan terlalu mahal, kan, Pak, deh? Iya, nggak nutut biaya. Nggak nutut biaya. Jadi kita pakai pasir bengawan. Oh, bengawan. Bengawan. Pasir bengawan itu pasir apa, Mas? Ya, pasir sungai. Pasir sungai bengawan sulung. Ya, buktinya pokoknya subur gini, amplas lah gitu. Amplas subur ini. Wah, subur kayak. Ini sampai mengkilat gini tahunnya? Saya pakai golden mag pupuk. Oh, golden mag. Iya. Pupuknya? Pupuknya. Semua. Jadi kalau golden mag itu kan, kandungan NPK paling tinggi pupuk itu kan di golden mag 212121. Oh, di sampur gitu ya, Pak. Iya, dia kan hasilnya pupuk buat pohon karet, kan, Pak. Iya, iya, benar. Tuh, subur. Nah, ini mulai masuk nih. Yang besar-besar nih. Besar nih. Kapan jadinya? Nggak ada target, Pak, Dini. Kapan jadinya ya? Kapan jadinya nggak ada target. Wah, besar-besar. Besar ini. Kalau yang dari setek ini, udah mulai kelihatan proses. Ini, Pak, D. Ini dari setek. Taduh, Mas. Aku lihat yang besar. Ya, ini. Di sini. Ini nanamnya dari potongan? Apanya? Ini. Iya, potong pendek. Nanaman? Dari dongel ini. Donggel dulu? Donggel dulu. Ini baru setahun setengah. Ini segede gini. Lama, yuk. Iya. Beda kan dengan tempat ground yang di kebun saya. Iya. Karena beda lokasi. Dik-bikus semua ini. Tuh. Oh, ini yang baru, Mas. Iya, itu baru. Baru nanam? Baru nanam. Nah, prosesnya seperti ini. Karena di sini kan terlalu panas, Pak, Dini. Jadi harus dikasih penaduh. Tutup, ya. Ditutup. Nah, ini kenapa akar selurga kita buang dulu. Biar getahnya itu nggak banyak keluar. Kalau getahnya banyak keluar, dia kan kandungan air berkurang, resiko kematiannya tinggi. Tinggi, ya. Nah, nanti kalau udah keluar, baru, nah ini kan udah mulai keluar. Ya, tumbuh. Tumbuh. Kalau udah mulai keluar, sehat, baru kita pilih akar selurnya. Kelain. Tapi jaraknya tetap? Tetap. Ini beda-beda kan jaraknya. Iya. Wih, ini kebun pikus. Jalan-jalan. Lihat program pikus. Nah, ini. Ini hasil setek juga ini, Pak, D. Oh, ini setek semua. Setek semua. So, ini juga ya. Nah, ini hasil setek. Nah, ini hasil setek. Ini kan pecah. Nah, ini pecah. Oh, pecah juga ya. Pecah. Hasil pecah. Betah. Setek juga ini. Nah, ini kan dari tarikan ini, nanti kaki ini jadi utuh. Iya. Karena kencang nariknya. Karena kencang nariknya, ini keluar sulur, nanti dari sulur sini kita tata lagi. Utuh jadinya, Mas. Utuh jadinya. Mecah dia, Mas. Iya, mecah ini aja. Nah, ini kan masih hijau ini, Nah. Pasti hidup dia. Pasti hidup. Ini udah seminggu ini, Nah, ini. Pasti hijau. Aman. Stek juga. Ada yang lebih ekstrim lagi tadi, steknya. Masih ngelos ya. Masih ngelos. Bikin gede lagi, nanti ini ada turun lagi sini. Tuh, tuh, tuh. Nah, ini stek juga. Nah, ini stek juga. Ini style-nya beda ini. Yang ngikutin karakter pohon, Pak. Iya. Kalau kita nggak ngikutin karakter pohon, repot. Berapa tahun ini, Mas? Belum ada dua tahun. Belum ada. Belum ada dua tahun. Segedi gini. Ya, cepet juga ya. Ya, potongan atas-atas itu kita perhatikan. Ini kan udah banyak yang keluar pohon yang jadi di sini. Di rolling ya? Rolling, ngisi, rolling, ngisi. Jadi, potongan-potongan seperti itu kepakai semua akhirnya. Ya, itu yang gede-gede dipotongnya. Mana ceritanya nih? Pake gergajian. Extra. Ini belum-belum diproses ini. Masih butuh penarikan. Kapan jadinya ya, Pak D? Ini kalau buat cokan ini mimpi, sayang. Kapan cokan ini bisa jadi? Segedis. Ini belum ada penanganan, Pak D. Masih butuh pengelosan. Boleh lihat lagi itu tuh. Ini kalau yang keren ini, Pak D. Yang mana? Ini. Bogel. Bogel. Saya jamin seneng ini. Dari sini, Pak D. Wuh. Gimana? Mantep ini. Ini. Percaya nggak ini setek? Wuh, ini bogel nih. Dari setek. Dari setek ini. Ini bogel setek. Tuh. Ini bikinan sendiri semua ini. Berapa tahun? Pecah batang. Dua tahun. Dua tahun mungkin dua tahun setengah belum full. Dua tahun lebih. Ada velnya segede gini dulu. Saya pecah, tarik, tarik, tarik. Itu aja terus-terus ini bisa pahat. Bikin alur. Keluar ini. Ini dulu sulur ini. Iya, iya, iya. Mungkin keren. Lumayan. Tapi harus sabar. Harus sabar. Lih, lih, lih. Banyak sekali ini. Tuh. Ini rapi. Untuk penyiraman gimana, Mas. Tiap hari nyiram anak-anak di sini. Jadi kalau konsep saya bikin ground di sini itu, gimana anak-anak yang ekonominya kurang beruntung, kita manfaatin untuk siram-siram di sini. Jadi komunitas itu kan tetap ada manfaatnya kan, Beli? Iya, iya benar-benar. Nah, ini. Ini akar sulurnya taruh sini nanti jadi. Nutup ya ya? Nutup. Narik ya subur, Mas. Subur ini. Pasti jadi ini. Ini baru setahun ini. Keren. Tinggal nunggu aja waktu ini. Nah, ini juga. Ini kalau ini donkel kecil, tapi dulu segini nih Pak Adi. Dapat cuma 50 ribu ini. Memang harus tira nunggu. Iya. Harus ekstra. Harus ekstra. Mikirnya juga ekstra. Sabat, konsentrasi. Iya. Fokus. Iya. Pokoknya gini-gini. Karena di sini kita memanfaatkan limbah. Pak Adi. Jadi diproses ya. Diproses. Ini. Iya, kita manfaatin limbah-limbah ya Pak Adi di sini. Khusus penanganan limbah. Iya. Ini dari sini kalau ini. Iya. Khusus limbah, tapi hasilnya bagus, Mas. Nah, ini perlu gedein lagi ini. Perlu gede, 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 gede nanti. Loss ya. Loss. Ini pucuk merah ya? Iya, pucuk merah. Kalau pucuk merah itu banyak Pak Adi jadisnya. Ada yang silver, pucuk merah. Hijau, pucuk merah. Silver pun ada yang pupusnya agak merah. Yang mana lebih bagus? Pucuknya merah. Eh? Yang pupusnya merah. Pupus merah? Iya. Ini dari nol semua ini Pak Adi. Memang kesabaran ini harus. Ya, harus full sabar Pak Adi. Extra ini. Extra ini ya. Yuk, muter lagi. Berapa pohon semua ini, Mas? Tidak pernah menghitung ini. Oh, tidak pernah menghitung. Tidak pernah menghitung. Itu kan orang gila aja kan Pak Adi beli waru itu. Ya, apaan pun waru besar gitu ya. Ini program waru apa? Ini dari sini. Ini mau dibikin belintir gini. Ini dari stack juga. Dibuat belintir. Belintir. Ini bawahnya apa ini? Pasir. Ini dulu kan tempat penggilingan padi. Jadi ada yang tegel, ada yang pasir. Cuman gak pernah, lama gak kepakai. Oh gitu, Mas. Ini waru besar gini. Tidak bisa mati sebelah ya? Tidak, aman ini. Wih, boroknya. Bolong ini. Tidak ada tokek, Mas. Mana ada tokek? Tidak ada tokeknya? Tidak ada ini, aman ini. Biasa senang tokek dia di sini? Tidak, tidak ada. Saya lihat tokek dulu. Mas, Mas. Tidak ada, Pak Adi. Ini aman. Tokkeknya biasa sembunyi dia. Tidak ada, aman. Berarti kayunya ini udah habis, Mas ya? Udah habis, tinggal kulit ini. Tinggal kulit aja ya? Mungkin proses alamnya tinggal kulit, kena angin atau hujan ke pelintir, akhirnya dia hidup lagi gitu. Cuman dibeli karena unik aja ini. Bukan karena apa-apa, siapa tahu ada orang gila lewat kan gitu. Ini waru apa namanya? Ini waru rengis, waru lokal ini. Waru lokal yang daunya bisa kecil. Sepertinya punya Pak Madekari itu ini. Iya, iya, iya. Yang bisa daunya kecil ya? Iya, kan tidak semua waru itu kan daunya bisa kecil, Pak Adi. Iya. Ngangkatnya berapa orang? Cuman saya. Hah? Serius? Iya. Sendiri? Sendiri. Terus mendirikan? Sendiri. Oh, serius? Iya, pakein. Keren. Ngangkat sendiri? Ya, segede gini, Pak Adi. Woi. Tapi resiko, kita hati-hati. Ada teknisnya, Pak Adi. Iya, segede. Nggak salah kita. Nah, ini calon The Mag ini. Mana nih? Saya press lagi nanti. Wah, bokel itu. Ih, bokel. Wah, The Mag. Bokel, Pak Adi. Oh, 30 kan? Iya. Bokel. Bokel ini. Kakinya belum terekspos ini. Nah, kakinya kalau di-expos. Enak ini, Pak Adi. Nah. Iya. Ini kakinya kalau di-expos. Bokel punya ini. Keren, keren, keren. Masuk nih, masuk. Siapa punya nih, Mas? Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Iya. Keren. Ini juga. Kalau ada seru, cuma satu ini aja, Pak. Berapa tahun dah, Pak? Ini dulu beli jadi, terus di-expos lagi. Karena di sini tangannya kurang gede, di-loss lagi. Bikin mahkota dua. Melintir ya, Pak. Iya, melintir. Alam ini. Sudah berapa tahun? Ini di sini satu tahunan. Cuma belinya di... Yang punya itu udah lama, udah 10 tahun. Tapi di-port. Di-port. Karena untuk pembesaran ini. Kebesarin ini cuma setahun. Awalnya segini. Kalau nggak di lah susah, Mas. Wah, susah. Susah banget. Sudah juga masuk, Pak. Minasih. Keren. Cuma kakinya yang namanya surja gini, Pak. Susah ya. Susah. Nggak bisa kita rekayasa, lah. Setiap kali pakai batu, ya? Iya, harus pakai batu. Jadi kalau kita mau expose akar juga susah. Iya. Jadi cuma ngandelin alam aja. Beda kalau pohon anti. Iya, iya. Sancang. Beda, cepat akar. Serut ini yang lumayan lama. Iya. Cuma serut itu kan ada yang daunnya kecil, ada yang daunnya gede. Kalau yang daunnya gede, di-bruning sesering apapun tetap gede. Tapi kalau yang daun kecil, tetap kembali ke kecil. Tetap kembali ke kecil. Ini serut daun kecil. Luar biasa, teman-teman. Diskusi sama Mas Enang. Bung ada waktu libur nih. Iya, Mas G. Siap. Ini jalan-jalan ke mana lagi? Habis ini ke geronya, Pak. Budi Julianto. Oh, kolektor paling gede di Bujonegoro. Oh, gitu? Iya. Wah, kita main sana. Tunggu. Hasilnya setiap. Ada lohansung yang gede-gede. Terus? Ada hukyante. Terus? Ada ibrek. Terus ada kimeng juga. Asem juga. Serut ada. Wow. Santigi ada. Tunggu, teman-teman. Nah, penasaran dikotitas channel. Itu suka sekali wibwan saya. Sama Mas Tanang. Ya, siap. Sama Mas Tanaka,vity 음. Terus ada. Terus ada. Terima kasih.